selamat kembali ke channel saya hari ini saya mau bawa kamu pergi tengok ada apa di dalam tusabah api beri coba kita tengok ini pintu masuk utama ini ada satu ini lampau kuda yang diperkuat kepada besi-besi yang mau dipuang panggret jalan-jalan naik ini pun ada satu dan inilah pintu masuknya buka 8 sampai 5 isi sama Jumat sahaja untuk isi nama dululah begitulah keadaan di dalamnya berita baik kepada semua sekarang bermula 1 Julai sampai 31 Julai ada free entry beri kemasukan jadi bolehlah kamu datang melawat ataupun ada yang mau membeli pun boleh juga ini dia bangunan yang setinggi 2 tingkat dan banyak kukisan disini ini kali pertama aku datang sini jadi saya pun agak baru lah tempat ini selalu tengok dari youtube berlain tapi ini kali saya datang sendiri buat video disini tapi memang besar sini sini bagian gileri ungu kita minta tengok lukisan-lukisan sini semua lukisan nah ini macam saya pernah nampak nih yang ini lukisan pemandangan paling saya tertarik semua ini saya tengok inilah inilah paling saya tertarik untuk yang peminat kucing ada lukisan kucing begitu juga peminat burung ada lukisan burung di sini yang belakang ini kebanyakannya kartun lukisan-lukisan seperti kartun portrait ini lukisan sebelah sini macam kartun juga di sini belakangan covid-19 vs the world sini pula yang saya tertarik sama lukisan ini tentu pula ini yang macam ini pun kira seni juga dia kreatif sangat kreatif dan boleh jadikan barangan perhiasan sini pula tingkat 3 galeri nyaman ini waterfront kita sudah orang peace pemandangan gunung kinabalu semua lah pemandangan di kampung dan ini juga gambar ini memang cantik dia macam ada seribu maknal saya pun kurang paham yang saya tengok ini macam gambar di kedai makan mungkin gaya street masa tamu hari ahad gambar ini dilukis mungkin dalam dalam kedai makan dan di luarnya itu adalah tamu gaya street ada kemungkinan gaya street lah saya tengok yang ini saya pun kurang paham dengan apa yang terjadi lockdown stay safe before lockdown after lockdown kamu orang duduk rumah diam-diam biar kita sudah ada lukisan yang sebelah sini lukisan pemandangan juga yang dari yaman kalau di sini kalau di sini paling saya tertarik saya rasa ini lah dia kalaupun warna-warna ini pun kreatif juga dia simple ya tapi dia kreatif lah seorang hutan gambar-gambar di dalam hutan di belakang saya ini gambar pemandangan juga dan di sebelah sini pun sama gambar-gambar pemandangan yang semua sini saya tengok macam 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 lakaran sebelah sini dia macam frontliner mungkin sebab ada tulisan frontliner sebelah sini sebelah sini semua burung saya tengok yang tadi lukisan ini kan ini sekarang ini baju ini pun sama ada baju yang atas ini Bruce Lee ini pun Bruce Lee ini sama juga pengertian kita jadi siapa yang berminat mau beli boleh tak contact sahabat gallery ini baju dia mungkin untuk dijual ya yang tadi itu di dalam yang ini setelah luar dia pun sama juga banyak barangan seni yang dijadikan sebagai barangan perhiasan yang belakang saya itu sama ini absorber ini absorber kereta lain daripada itu boleh buat macam ini juga macam bentuk ikan daripada barangan mau dibuang yang macam ini absorber top mount dia guna ini boleh juga jadi barangan perhiasan yang sebelah sini pun sama juga barangan-barangan perhiasan kalau siapa berminat mau beli bolehlah contact sahabat gallery yang ini macam kapal kapal karam memang cantik untuk perhiasan yang ini penyu yang ini macam orang yang ini untuk ikan seperti yang ini yang ini kreatif macam orang tengah tiup tengah tiup simpoton sebelah sini macam askar ini semua ini barangan kreatif yang ini dia guna botol plastik untuk buat kurusi saya pun sudah habis eksplos sahabat gallery kalau kamu suka jangan lupa subscribe dan juga share kepada teman-teman terima kasih